Kita tahu bahwa Tiongkok itu adalah mitra dagang utama Indonesia dengan mewabahnya virus corona di Tiongkok saat ini. Bagaimana dampaknya ke Indonesia? Untuk sekarang mungkin dapat dikatakan masih minimal, tetapi yang paling direct terdampak adalah sektor pariwisata kita. Karena menyangkut pergerakan manusia, yang itu virus itu salah satu carrier atau pembawahnya adalah manusia. Kalau perdagangan masih kecil sekali, kalau kita melihat statistik tahun lalu, impor binatang hidup dari Cina itu tidak lebih dari 0,01 persen dari total perdagangan dengan Cina. Jadi sangat minimal juga. Kebijakan kita hanya menyetop impor untuk live animal ya? Hewan hidup saja. Yang lain tidak ada? Tidak ada, hanya saja kita perlu meningkatkan kehatian-kehatian, terutama di karantina kita, karena apapun yang bersentuhan atau yang berasal, khususnya adalah dari provinsi Hubei, di Wuhan, itu juga kita kemungkinan. Terima kasih telah menonton!